Petugas gabungan di Ternes Narkoba Polda Nusa Tenggara Barat kembali berhasil menangkap pengedar narkotika jenis sabu. Pelaku berinisial MK berhasil dibekuk petugas di rumahnya, yaitu di daerah Sekotong, Kabupaten Lombok Barat. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa 9 bungkus kristal putih diduga sabu dengan total berat seluruhan yaitu 14,78 gram, alat penghisap lengkap, HP, dan timbangan. Tersangka merupakan residis dengan kasus yang sama, yaitu kasus narkoba. Juli 2017 pukul 11.00, tempatnya di Dusun Gombang, Desa Wunmas, Kecamatan Sekotong, telah dilakukan penangkapan terhadap MK alias GOI 30 tahun alamat dengan DKB. Barang bukti 14,78 gram, 4 buah HP, 2 bungkus pipet, 2 korek api, 1 bunting, 1 buah timbangan. Pelaku terjerat pasal 112 ayat 2, pasal 224 ayat 2, dan pasal 127 ayat 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Bidara penjara yaitu 5 tahun dan paling lama 20 tahun.